Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, mampu malam Kenalkan, nama saya Mutiara Haryani Saya dari kelas pengantar ilmu hukum kelas B Saya akan membacakan hasil lingkasan buku pengantar ilmu hukum by R. Suroso, SH Bagian pertama, bab 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum A, pengertian dari segi pengantar hukum BIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum Dapat dipecah menjadi ilmu dan hukum Pengantar berarti membawa ke tempat yang dituju atau dapat dalam bahasa asing Inlanding dalam bahasa Belanda dan Introduce dalam bahasa Inggris Yang artinya memperkenalkan ilmu hukum BIH merupakan mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan Bagi yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum Yang B, pengertian dari segi ilmu hukum menurut para ahli Satu, Satjipto Raharjo Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence Yang berasal dari kata jus atau juris Yang artinya hak prudence berarti melihat ke depan Dan artinya umum jurisprudence yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum Dua, menurut Furnadi, Furbacaraka, dan Swerjono Swekanto Dan dalam buku Perihal Kaedah Hukum Menyebutkan bahwa ilmu hukum mencakup Ilmu tentang kaedah atau no-wish and shift Yaitu ilmu yang menelaah hukum Sebagai kaedah atau sistem kaedah dengan dogmatik hukum dan sistem hukum Yang kedua, ilmu pengertian Yakni ilmu tentang pengertian pokok dan hukum Seperti subjek hukum, hak, dan kewajiban Peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum Selanjutnya, ilmu tentang kenyataan Yang menyoroti hukum sebagai prekelakuan sikap Tindak yang antara lain mencakup sosiologi hukum Antropologi hukum, fisikologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum Tiga, menurut Cross Memberikan pengertian bahwa ilmu hukum Seberarti segala pengatuan hukum Yang memberikan hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya C, cabang-cabang ilmu hukum Yang termasuk ilmu hukum Yang pertama, Jevan Apeldron Bagian hukum terdiri Sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum Yang kedua, WLG Lemayre Bagian dari ilmu hukum terdiri atas Ilmu hukum positif Sosiologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum Yang ketiga, JBH Belief, Fruitt Membagi ilmu hukum atas Dogmati hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, politik hukum, ajaran hukum umum Yang keempat, Profly on Huck SH berpendapat ilmu hukum terdiri atas Ilmu hukum positif, sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ilmu hukum dogmatik, dan ilmu hukum sintetis D. Pendapat para ahli 1. D. R. Sujono D. Josiworo SH Mengatakan PIH kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan Enselopedia Hukum Yang merupakan pengantar Introduction atau ilmu pengatuan hukum Ilmu ini berusaha menjelaskan tentang keadaan ini Maksud dan tujuan dari bagian penting hukum Serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengatuan hukum Yang kedua menurut Prof. D. R. Ahmad Slusanusi SH Mengatakan PIH termasuk dalam mata pelajaran dasar atau baris Difrak, karena sebagai mata kuliah dasar itulah Maka PIH bukan merupakan suatu mata pelajaran, pelatihan praktik Sehingga jarang sekali diperlukan di dalam praktik Dalam jabatan-jabatan negeri maupun swasta PIH harus dikuasai oleh mereka yang ingin mempelajari cabang-cabang ilmu hukum Maka dari itu PIH tidak boleh dianggap kecil nilainya PIH juga diajarkan pada fakultas Selain hukum, dengan tujuan untuk mengkualifikasi mata pelajaran Membuka ke arah pengatuan hukum pada tingkat persiapan Yang memang sudah menjadi tradisi walaupun usia PIH relatif muda Bagian 2. Sejarah Sikap Pengantar Ilmu Hukum Satu, istilah pengantar ilmu hukum tidak tersipta begitu saja Tetapi mempunyai sejarah sendiri Berasal dari terjemahan Belanda Istilah ini dipakai pada tahun 1920 Yaitu dimasukkan dalam Hogger on the Wits Atau undang-undang di perburuan tinggi di negara Belanda Yang kedua Inlanding to the Ritzweig ship Inilah, ini adalah sebagai penganti Encyclopedia The Ritzweig ship Yaitu suatu istilah yang semua dipergunakan di Belanda Tiga, sebenarnya istilah Inlanding Inlanding itu sendiri merupakan terjemahan dari Infur in the Ritzweig ship Istilah ini dipergunakan di Jerman pada akhir abad sebu Pada abad 19 dan pemulaan abad ke-20 Yang keempat, sedangkan istilah pengantar ilmu hukum Dipergunakan untuk pertama kalinya Di perguruan tinggi Atau Universitas Gajah Mada Yang berdiri tanggal 3 Maret 1946 Tetapi sebenarnya Jauh itu tepatnya pada tahun 1942 Istilah pengantar ilmu hukum Sudah dipelajari sebagai terjemahan Inlanding Dan sampai sekarang Dijadikan mata kuliah dasar Di setiap perguruan tinggi Di seluruh Indonesia Bapak ketiga Peran dan fungsi pengantar ilmu hukum A. Peran dan fungsi PIH Yang pertama Memberikan introduksi Atau memperkenalkan segala masalah Yang berhubungan dengan hukum Yang kedua Berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan inti Maksud dan tujuan bagian-bagian yang terpenting Daripada hukum Serta bertalian Bertalian antara berbagai bagian tersebut Dengan ilmu pengetahuan hukum Yang ketiga Memperkenalkan ilmu hukum Yaitu pengetahuan yang mempajari segala Sluk-bluk daripada hukum Dalam segala bentuk manifestanya Yang keempat Merupakan Dalam rangka studi hukum Tanpa mengambil pengantar ilmu hukum Secara tuntas dan saksama Tidak ada dapat ditorep Pengertian yang baik Tentang berbagai cabang ilmu hukum Dengan demikian Sudah tepatnya apabila pengantar ilmu hukum Juga dinamakan Basis lepak Atau mata kuliah dasar Daripada pengantar pelajaran hukum Yang kelima Mengkualifikasi mata pelajaran Pendahuluan pembukaan Ke arah ilmu pengetahuan hukum Atau tingkat persiapan B Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH Bukti bahwa PIH memiliki fungsi dan perannya sangat penting Dapat dilihat dari berbagai segi Yang pertama dari segi sejarah PIH yang diajarkan di perguruan tinggi di negara Di berbagai negara Di Jerman PIH diajarkan sebagai Enfurumin Diretswits Stelzer Under which Weit Undang-Undang Perguruan Tinggi Atau Undang-Undang Perguruan Tinggi Di negara Belanda pada tahun 1920 Memasuki PIH di perguruan tinggi hukum dan istilah Inlanding Sebagai pengganti dari Encyclopedia Yang kedua Di Indonesia Inlanding Dijadikan kurikulum oleh Rich Hogg School Atau Sekolah Tinggi Hukum Yang didirikan di Batavia Atau Jakarta Pada tahun 1924 Yang ketiga Pada waktu Universitas Gajah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1936 Untuk pertama kalinya Dipergunakan istilah pengantar elu hukum Yang merupakan Terjemahan dari Inlanding Dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar Di semua perguruan tinggi Yang keempat Adanya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tanggal 30 Desember 1973 Nomor 0198 U tahun 1973 Yang intinya menyebutkan bahwa di tingkat permulaan valkitas Hukum negeri maupun swasta Mata kuliah pengantar ilmu hukum ini harus dicantumkan dalam kurikulum Sebagai satu-satunya mata kuliah yang langsung berhubungan langsung dengan ilmu hukum Yang kelima Menurut keputusan kolpertis Atau koordinator keguruan tinggi swasta Pengantar ilmu hukum merupakan mata kuliah ujian negara Yang keenam Dalam rangka sistem kredit semester atau SKS Maka kuliah PIH bobot SKS atau 4 SKS Lebih besar dari cabang ilmu lain Bab 5 Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya A. Ditingjau dari segi ilmu hukum Bab 4 Kedudukan PIH di antara ilmu hukum lainnya A. Ditingjau dari segi ilmu hukum Pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran Yang merupakan pengantar Ke arah ilmu hukum Ilmu hukum termasuk ilmu sosial dan objek penyelidikannya Adalah tingkah laku manusia dan masyarakat Dalam berbagai bentuk Yang dipelajari juga pada manusia Khususnya tentang kaedah-kaedah kehidupannya Serta tentang mana yang harus dan mana yang garang untuk dikerjakan Oleh karena itu, kebedukan PIH adalah sejajar dengan ilmu sosial lainnya Yang B Tinjau dari segi disiplin hukum PIH merupakan salah satu bagian daripada disiplin hukum-hukum bersama dengan Satu filsafat hukum Ilmu pengatauan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan berdasar dari hukum atau tentang hakikat hukum Dan tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat daripada hukum Yang kedua, politik hukum Disiplin hukum yang menguruskan diri pada usaha Memerankan hukum guna mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat tertentu Masyarakat yang teratur selalu memiliki tujuan atau mensejahterakan rakyatnya Dan politik hukum itulah pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tersebut Oleh karenanya, hukum yang berusaha memilih tujuan itu termasuk bidang politik umum Bab kelima, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum PIH merupakan metode pendekatan sendiri seperti Yang pertama, PIH adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum Sebagai sarana pengenalan, maka PIH menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan Untuk kemudian apalagi telah dikuasai lanjutan dengan mempelajari cabang-cabang hukum Yang kedua, PIH mempelajari hukum dari segi ilmiah secara sentral dan universal Universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku pada kapan saja dan dimana saja Tidak dibatasi dengan negara atau wilayah Dengan demikian, PIH mempelajari hukum secara umum dan mendatar Sedangkan cabang-cabang hukum dipelajari secara mendalam Yang ketiga, dengan mengabungkan pengetahuan rekasan mengenai keseluruhan acara Dan pengetahuan mendalam tentang tiap-tiap bagian dari acara itu saling isi-mengisi Dan akan didapat suatu perpaduan mengetahui yang benar-benar lengkap Seperti yang ditulis oleh Vuk tahun 1925 Tetapi hubungan baik antara kedua cara pendekatan itu menjadi persoalan yang serius atau lingkungan setan Yang menimbulkan pertanyaan dari mana kita harus menulis pelajaran PIH Yang keempat, dari segi lain, belajar tentang PIH berjalan seret dari kurang menarik Karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemukan di dalam praktik Tidak seperti cabang ilmu hukum lainnya Seperti hukum pidana, hukum perdata, dan lain sebagainya Sehingga bagi dosen PIH diperlukan masyarakat khusus atau asunasi tahun 1974 Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum Yang pertama, menurut Prof. Dr. Ahmad Sanusi Esa dalam buku PIH dan PTNI memberikan penjelasan yang isinya Bahwa dilihat dari segi PIH yang membutuhkan penekatan khusus Maka bagi seorang dosen PIH harus membutuhi syarat-syarat antara lain Pertama, harus menguasai bahan-bahan Baik yang menjadi kesuluhan pembahasan, mata pelajaran PIH maupun pengetahuan lain yang mendukung PIH Yang kedua, memahami syarat-syarat pedagogis Yang ketiga, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa Yang keempat, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya Yang kelima, memberikan petunjuk kepada mahasiswa agar para mahasiswa selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri Nomor dua, menurut Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Menegaskan, pertama, pemberian pelajaran PIH jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filosofat hukum Titik berat pelajaran hendaknya diletakkan pada bidang dogmatik hukum yang meliputi kaida-kaida dan pengertian Yang kedua, hukum memperluas pandangan mahasiswa Diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum seperti politik hukum dan filosofat hukum Bab ketujuh, hakikat daripada pengantar ilmu hukum Dari uraian singkat dapat dikatakan bahwa Satu, PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengatar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang menginginkan mempelajaran ilmu hukum Yang ternyata sangat luas ruang lingkupnya Mereka tidak akan mungkin memahami dengan baik mengenai berbagai cabang ilmu tanpa menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu Yang kedua, sebagai suatu mata pelajaran PIH memberikan dan memenangkan pengertian dasar mengenai arti Permasalahan dan persoalan di bidang hukum sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum Yang ketiga, PIH memberikan gambaran dan dasar yang jelas mengenai seni-seni utama hukum itu sendiri Berbeda dengan cabang ilmu hukum lainnya Maka, PIH merupakan cara pendekatan yang khususnya ialah memberi pandangan tentang hukum secara umum Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH dulu Tanpa menguasai PIH, mereka akan mendapatkan keuntutan atau kegagalan Bab 8, Ruang Lingkup Pembahasan oleh Pengantar Ilmu Hukum Satu dari judul pengantar ilmu hukum terlihat bahwa yang menjadi objek hukum adalah ilmu hukum Apalagi ilmu hukum itu Dua ruang lingkup batasan A. Hukum sebagai objek ilmu hukum Sebagai objek ilmu hukum memandang hukum dan bentuk dan segala manifestanya Di sini harus tentang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut dengan hukum Misalnya, apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimana hukum itu terbentuk, bagaimana sumbernya, bagaimana sistem klarifikasinya, dan sebagainya Yang B. Ilmu hukum sebagai norma hukum Hukum sebagai kaedah hukum, kaedah hukum, dan kaedah lainnya Yang C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan Subjek hukum Objek hukum Peristiwa hukum Perbuatan hukum Hubungan hukum Akibat hukum Dan masyarakat hukum Yang D. Hukum sebagai ilmu kenyataan Antropologi hukum Sosiologi hukum Sejarah hukum Psikologi hukum Dan perbandingan hukum Bagian 2 Bagian 9 Pengertian tentang hukum A. Pengertian hukum dari segi etimologi 1. Hukum Berasal dari bahasa Arab Dan merupakan bentuk tunggal Kata jamak Alkas Yang kemudian Dalam bahasa Indonesia Menjadi hukum Di dalamnya tergantung Terkandung pengertian Pertalian Arab Dengan pengertian yang dapat melakukan paksaan Yang kedua Rech Rech berasal dari kata bahasa Latin Rectum Yang artinya bimbingan Tuntunan atau pemerintah Bertalian dengan rech Dikenal kata rech Yaitu orang yang memperkerjakan Memberi bimbingan atau memerintahnya Rech juga dapat diartikan raja Yang mempunyai Regiment Yang berarti kerajaan Kata rech Rectum Rectum dapat juga dihubungkan dengan kata Direktum Artinya orang yang mempunyai pekerjaan Membimbing atau mengarahkan Kata-kata direktum Atau rektor Mempunyai arti yang sama Kata rech Selalu didukung oleh kewibawaan Kewibawaan merupakan hukum erat Dengan ketaatan Sehingga orang yang mempunyai kewibawaan Akan ditaati oleh orang lain Dari kata rech Timbul juga istilah Girech Tingdech Ini adalah bahasa Belanda Atau Girech Tingget Dalam bahasa Jerman Yang berarti keadilan Sehingga hukum mempunyai hubungan erat Dengan keadilan Jadi Dengan demikian rech Dapat diartikan hukum Yang mempunyai dua usur penting Yaitu kewibawaan dan keadilan Yang ketiga Ius Kata ius Atau latin Bahasa latin Berarti hukum Berasal dari bahasa latin Luberi Artinya mengatur dan memerintah Perkataan mengatur dan memerintah itu Mengandung dan Berpangkal pokok pada kewibawaan Selanjutnya Istilah ius Bertalian erat dengan Iustitia Atau keadilan Pada zaman dulu Bagi orang Yunani Iustitia adalah Dewi keadilan yang dilambangkan Sebagai seorang wanita Dengan kedua matanya tertutup Dengan tangan kirinya Memegang neraca Dan tangan kanannya Memegang pedang Arti dari lambang tersebut Sebagai berikut A Kedua mata tertutup Berarti bahwa Di dalam mencari keadilan Tidak boleh membeda-bedakan Terhadap perilaku Apakah kaya Miskin Punya kedudukan Tinggi atau rendah Dengan sikap Bahwa di dalam mencari keadilan Tidak boleh pandang bulu Yang B Neraca Melambangkan keadilan Dan mencari Dan menerapkan keadilan Harus ada Kesamaan Atau sama berat Yang C Pedang Adalah lambang keadilan Yang mengajarkan Keseja Kejahatan Dengan suatu hukum Dan dimana Perlu dengan hukum hati Dapat disimpulkan Bahwa ius Yang berarti hukum Bertalian erat Dengan keadilan Atau ius Tietia Yang mempunyai Tiga unsur Wibawa Keadilan Dan kedamaian Empat Lex Berarti Berasal dari Bahasa latin Dan berasal dari Kata Lesire Artinya Pengumpulan Pengumpulan Ialah pengumpulan Orang-orang Untuk diberi perintah Jadi disini Terkandung Pula adanya hukum Ialah Wibawa Atau otoritas Sehingga Kata Lex Yang berarti hukum Sama arat Sama arat Hubungannya Dengan perintah Dan wibawa Berdasarkan urayan Maka dapat disimpulkan Pertama Pengertian hukum Itu bertalian erat Dengan keadilan Yang kedua Pengertian hukum Itu bertalian Dengan kewibawaan Yang ketiga Itu bertalian erat Dengan ketatan Atau orde Yang selanjutnya Menimbulkan kedamaian Pengertian hukum Itu bertalian erat Dengan peraturan Dan arti peraturan Yang berisi normal Yang B Definisi hukum Oleh berpakar Berbagai pakar Yang pertama ada Prof. D.R.P. Broad Merupakan Broad Menurut Broad Hukum Ialah Keseluruhan Peraturan Bagi Kelakuan Atau Perbuatan Manusia Di dalam Masyarakat Yang melaksanakannya Dapat dipastakan Dan bertujuan Mendapatkan Tata Atau Keadilan Dari definisinya Dapat dijadikan Sebagai buku Hukum Ialah merupakan Peraturan Atau norma Yang Petunjuk Atau pedoman Hidup Yang wajib Ditarati oleh manusia Dengan demikian Hukum Bukan Kebiasaan Yang Kedua Norma Hukum Diadakannya Guna Ditujukan Pada Kelakuan Atau Perbuatan Masyarakat Yang Ketiga Pelaksanaan Peraturan Hukum Itu Dapat Dipaksakan Artinya Bahwa Hukum Mempunyai Sanksi Berumpa Ancaman Dengan Hukum Terdapat Si Pelanggar Atau Merupakan Ganti Rugi Bagi Si Menderita Kedua Menurut Prof. D.R. Van Kahn Dalam Buku yang Terkenal In Landing To The Rights Worship Juris Dapat Negeri Belanda Ini Mengidentifikasikan Hukum 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 Adalah Keseluruhan Pengaturan Hidup Yang Bersifat Memaksa Untuk Melindungi Kepentingan Manusia Di Dalam Masyarakat Berdasarkan Definisi Dapat Dijelaskan Pertama Keseluruhan Peraturan Hidup Berarti Bahwa Hukum Itu Tidak Hanya Terdiri Dari Satu Atau Beberapa Peraturan Hidup Atau Melainkan Terdiri Dari Banyak Peraturan Hidup Yang Merupakan Suatu Sistem Yang Ketiga Menurut Prof MRDR LJ Van Apelodon Di Dalam Buku Yang Berjudur Inlanding Taught The Studi Van Hed Niederlitz Apelodon Seorang Juris Belanda Menyatakan Memberikan Definisi Atau Batasan Hukum Sebenarnya Hanya Persifat Menyamaratakan Saja Dan Itu Tergantung Siapa Yang Memberikan Tinjauannya Terhadap Hukum Dapat Dilihat Dari Dua Sudut Jadi On Weekly Lick Adalah Orang Terpelajar Tetapi Awam Hukum Bagi On Weekly Lick Adalah Sama Dengan Rentetan Pasal Pasal Yang Tidak Habis Habis Yang B Demand Industry Yang Artinya Orang Dijalankan Jalanan Atau Kebanyakan Orang Yang Tidak Terpelajar Misalnya Tukang Beca Pedagang Pedang Kaki Dan Lain Dan Lain Berdasarkan Orang Di Atas Maka Dapat Diambil Beberapa Kesimpulan Sebagai Berikut Hukum Itu Terdiri Dari Peraturan Peraturan Objek Dari Peraturan Peraturan Tersebut Adalah Hubungan Hidup Yang Menampakkan Diri Di Dalam Perbuatan Atau Kelakuan Manusia Dan Bukan Soal Pribadi Atau Soal Batin Dari Objek Peraturan Hidup Tidak Berlaku Untuk Hewan Atau Tumbuk Tumbukan Hukum Dalam Arti Petugas Disini Yang Asas Hukum Adalah Para Petugas Menegak Hukum Mereka Terutama Orang Awam Dan Istilahnya Apeldron Melihat Para Petugas Polisi Yaksa Hakim Sebagai Hukum Karena Dalam Kenyataannya Para Petugas Penegak Hukum Tersebut Yang Memang Menghukum Orang Yang Menanganinya Disini Hukum Terlihat Sebagai Polisi Yang Berpatroli Jasa Yang Berseragam Dan Hakim Dengan Toganya Yang Mengadili Perkara Hukum Dalam Arti Sikap Tindak Sejak Lahir Sampai Meninggal Manusia Hidup Dalam Pengalaman Diantara Manusia Lain Dalam Kehidupan Masyarakat Itu Manusia Salih Membutuhkan Satu Dengan Lainnya Kebutuhan Dapat Sama Dapat Lain Bahkan Kadang-kadang Berlawanan Atau Berkentangan Dengan Ketendingan Hukum Dalam Arti Gejala Sosial Filosofi Yunani Aristoteles Menyatakan Bahwa Manusia Adalah Zon Politician Ialah Manusia Makhluk Yang Hidup Bermasyarakat Hukum Dalam Arti Kaidah Sebagai Kaidah Atau Norma Atau Hukum Itu Dapat Dinumuskan Sebagai Petunjuk Petunjuk Ini Menentukan Sikap Anggota Masyarakat Yang Satu Terhadap Anggota Masyarakat Yang Lain Hukum Dalam Arti Disiplin Suatu Disiplin Adalah Informasi Mengenai Penyakit Atau Gejala Gejala Muncul Dalam Hal Ini Hukum Dan Arti Disiplin Memilih Melihat Hukum Sebagai Bukti Yang Ada Di Tengah Masyarakat Hukum Dalam Arti Ilmu Hukum Hukum Dalam Arti Sebagai Ilmu Hukum Berarti Ilmu Tentang Kaida Atau Norma Wisencev Atau Solin Wisencev Yaitu Ilmu Yang Menelaah Hukum Sebagai Kaida Atau Sistem Kaida Dengan Dogmatik Hukum Dan Sistematik Hukum Hukum Dalam Arti Kata Hukum Hukum Dalam Arti Tata Hukum Adalah Hukum Yang Sedang Berlaku Di Suatu Negara Tata Hukum Biasanya Disebut Hukum Wositif Atau Ius Posititutum Hukum Ini Divejukan Dengan Patron-peraturan Yang Saling Berhubungan Dan Saling Menguntungkan Tata Hukum Termasuk Perbuatan Apa Boleh Dilakukan Dan Perbuatan Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Berhubungan Sepuluh Hukum Terdapat Dimana Saja Yang Pertama Hukum Terdapat Di Seluruh Dunia Asal Ada Masyarakat Manusia Hukum Itu Ada Dimana Mana Pada Setiap Waktu Dan Pada Setiap Bangsa Yang Kedua Apel Brown Pernah Menulis Red Is Over The World Artinya Hukum Terdapat Di Seluruh Dunia Dimana Asal Ada Kehidupan Masyarakat Tiga Anggapan Anggapan Tersebut Adalah Anggapan Modern Anggapan Modern Menolak Anggapan Kuno Dan Anggapan Kuno Menyatakan Bahwa Hukum Hanya Terdapat Di Dalam Masyarakat Yang Berhadap Jadi Pendapat Bahwa Dia Dalam Masyarakat Yang Belum Atau Tidak Berhadap Atau Masyarakat Primitif Tidak Terdapat Hukum Tidak Dapat Dibenarkan Sanusi Menyebutkan Bahwa Imasif Dalam Buku Pengantar Sosiologi Hukum Halaman 27 Masih Berpendapat Bahwa Terdapatnya Hukum Hanya Dalam Masyarakat Maksa Yang Sudah Maju Yang Keempat Penyelidikan Para Ahli Ilmu Pengetahuan Sosiologi Hukum Antropologi Budaya Modern Menghasilkan Bukti-bukti Yang Kelima Anggapan Kuno Tersebut Tidak Dapat Dibenarkan Karena Aturan-aturan Atau Kebiasaan Kehidupan Sehari-hari Yang Oleh Masyarakat Yang Masih Primitif Dijumpai Pula Peraturan Yang Diperlukan Di Di Hormati Di Indahkan Bahkan Di Pertahankan Belakunya Yang Kenam Peraturan Atau Kebiasaan Tersebut Merupakan Bentuk-bentuk Permulaan Atau Peraturan Ketujuan Hukum Yang Ketujuh Antropologi Budaya Menginapskan Kita Bahkan Hukum Itu Adalah Suatu Kaida Biasa Seperti Kesusilaan Norma Dan Agama Yang Kelapan Sanusi Menyebutkan Dalam Bukunya PIH Dan PTIH Sebagai Berikut Berbeda Dengan Hukum Alam Maka Hukum Yang Ada Dimana Mana Itu Kesalahan Sama Ia Justru Berbeda Beda Karena Adanya Perbedaan Bahannya Seperti Manusia Alamnya Karena Adanya Perbedaan Bahannya Seperti Manusianya Alamnya Tradisinya Akal Dan Budinya Yang Kesemilan Tapi Bagi Manusia Kaida Kaida Hukum Itu Salah Satunya Peraturan Ia Mengenal Dan Menati Kaida Kaida Agama Kesalahan Dan Adat Dan Kebiasaan Yang Sama Sama Penting Yang Kesepuluh Apeldon Memberikan Urayan Yang Panjang Lebar Dan Cukup Jelas Tentang Hukum Dan Perbedaan Yang Terdapat Pada Berbagai Jenis Kaida Itu Yang Kesebelas Apabila Mengenai Isi Kaida Kaida Itu Terdapat Perbedaan Maka Hendaknya Hal Tersebut Bukan Dipandang Sebagai Yang Umum Maka Tetapi Sebagai Keistimewaan Yang Dua Belas Antara Kaida Kaida Itu Terdapat Hubungan Dan Dalam Isinya Ada Pengaruh Timbal Balik Sesuai Dengan Pendapat Aliran Atau Mashab Sejarah Fansavid Ini Bahwa Hukum Sesuatu Bangsa 16 Pada Suatu Masa Tidak Dapat Ditentukan Dari Faktor Agama Sesila Adat Setiadat Ekonomi Dan Kebudaya Yang 13 Pengaruh Pandangan Pandangan Agama Dan Kecusilaan Terdapat Hukum Pembantuan Langsung Di Dalam Masyarakat Atau Melalui Badan Undang Atau Melalui Pengadilan Yang Keempat Hutan Pengaruh Tersebut Telah Dinyatakan Antara Lain Oleh Rini David Georgi Yang 15 Adanya Pengaruh Timba Balik Terdapat Juga Antara Kebiasaan Hukum Dan Berhubungan Oleh Karena Sesuatu Yang Telah Dia adalah Menang Dihendaki Pelaksanaan Yang Yang Kalau N16 Di Samping Itu Surojo Widjo Dini Purno SH Menulis Dalam Bukunya Pengantarin Hukum Halaman 3 Dan Setelah Sebagai Berikut Bahwasanya Di Dalam Kehidupan Masyarakat Urba Atau Dan Yang Primitif Sudah Terdapat Peraturan Kehidupan Yang 17 Sejarah Menunjukkan Bahwa Pada Kerajaan Kerajaan Triwijaya Majapahit Dan Dahak Lain Sebagainya Pun Telah Terdapat Peraturan Peraturan Hidup Mengatuk Tata Tentip Kehidupan Masyarakat Kerajaan Yang Bermasalah Yang 18 Akhirnya Dari Urayan Di Atas Dapat Diabaikan Bahwa Hukuman Adalah Dimana Banda Saja Asal Ada Masyarakat Bek Kesebelas Peran Dan Fungsi Hukum A Peran Hukum Dalam Masyarakat Satu Seperti Kita Ketahui Selama Ada Masyarakat Baik Masyarakat Kecil Maupun Besar Selalu Diikuti Oleh Hukum Yang B Hukum Terdapat Dimana Saja Atau Di Seluruh Dunia Selama Ada Manusia Bermasyarakat Hanya Berbentuk Hukum Itu Berbeda Beda Tergantung Pada Tingkat Teradabannya Yang Kedua Menurut Aristoteles Bahwa Manusia Adalah Zon Politician Yang Artinya Makhluk Sosial Atau Makhluk Bermasyarakat Yang Ketiga Setiap Anggota Masyarakat Tentu Mempunyai Hibungan Kepentingan Setiap Kepentingan Berbeda-beda Yang Membuat Kericuhan Dan Saling Berlawanan Yang Keempat Keadaan Kehidupan Manusia Atau Masyarakat Masa Kini Sadar Atau Tidak Masyarakat Sebagai Anggota Masyarakat Selalu Melakukan Perbuatan Hukum Yang Kelima Semua Hubungan Dan Pergaulan Sehari-hari Pasti Berhubungan Dengan Hukum Atau Hukum Mempunyai Peran Yang Pinting Atas Manusia Bermasyarakat Yang B Fungsi Hukum Satu Pendahuluan Maka Hukum Mempunyai Fungsi Menerbitkan Dan Mengatur Pegaulan Dalam Masyarakat Serta Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Timbul Yang Kedua Fungsi-fungsi Hukum Yang A Sebagai Alat Pengatur Hubungan Masyarakat Yang Kedua Sebagai Sarana Untuk Menujudkan Keadilan Sosial Lahir Dan Batin C Sebagai Pergerakan Pengum Bangunan Yang D Fungsi Krisis Hukum Tiga Sarat-sarat Agar Fungsi Hukum Dapat Terlaksana Dengan Baik Agar Fungsi Dapat Terlaksana Dengan Baik Maka Bagi Para Penegak Hukum Dituntut Kemampuannya Untuk Melaksanakan Penerapan Hukum Dengan Baik Bab 12 Tujuan Hukum A Pendahuluan Tujuan Hukum Itu Kedamaian Keadilan Kepaedahan Kepastian Hukum Dan Sebagainya Semua Ini Menunjukkan Bahwa Hukum Itu Merupakan Gejala Masyarakat B Pendapat Berbagai Ahli 1 Menurut D.R Mirjono Projodik Hoso SH Dalam Bukunya Perbuatan Melanggar Hukum Tujuan Hukum Adalah Mengadakan Keselamatan Kebagian Dan Tata Tetip Dalam Masyarakat Yang Kedua Menurut Prof Subekti SH Dalam Buku Dasar Dasar Hukum Dan Pengadilan Mengumumukakan Bahwa Hukum Itu Mengabdi Pada Tujuan Negara Yang Intinya Mendatangkan Kemakburan Dan Kebahagiaan Rakyat Yang Ketiga Menurut Prof M.R.D.R.L.J. Apeldron Dalam Buku Apeldron Menyatakan Bahwa Tujuan Hukum Adalah Mengatur Tata Tertib Dalam Masyarakat Secara Damai Dan Adil Yang Keempat Menurut Aristoteles Dalam Bukunya Retirica Bahwa Tujuan Hukum Ialah Menghendaki Keadilan Semata Mata Dan Isi Daripada Hukum Ditunjukkan Oleh Kesedaran Etis Mengenai Apa Yang Dia Katakan Adil Dan Apa Yang Tidak Adil Yang Kelima Menurut Jeremy Bethan Dalam Bukunya Introduction To The Morals And Legislation Bahwa Hukum Bertujuan Bertujuan Semata Mata Apa Yang Berbeda Bagi Orang Banyak Dan Bersifat Umum Tanpa Memperhatikan Soal Keadilan Teori Yang Berhubungan Dengan Kepaedan Ini Dinamakan Teori Utilities Yang Peradabannya Bahwa Hukum Pada Dasar Yang Bertujuan Untuk Menunjukkan Apa Berbeda Bagi Orang Yang Satu Dapat Juga Menurut Orang Lain Yang Kena Menurut MR JHP Billy Freud Ia Menyatakan Dalam Bukunya In Landing To The Wraith Sweeting Safe In The Netherlands Bahwa Isi Hukum Harus Ditentukan Menurut Dua Asas Ialah Asas Kepaedahan Dan Keadilan Yang Ketujuh Menurut Prof MR J. Van Khan Ia Berpendapat Bahwa Hukum Bertujuan Menjaga Kepentingan Tiap-tiap Manusia Supaya Kepentingan Kepentingan Itu Tidak Dapat Digambu Yang C Peraturan Peraturan Umum Satu Al Gimenen Regals Yang Dapat Dipandang Kurang Hadir Contohnya Pasal 330 Pasal 1330 1330 Pasal 1330 Berbunyi Belum cukup Umur Atau Belum Dewasa Adalah Belum Mencapai Umur 60 Tahun Dan Belum Memangkongan Perekahan Yang B Pasal 34 KWP Berdata Yang Berbunyi Seorang Wanita Tidak Dipebolehkan Kauin Lagi Selain Setelah Waktu 300 Hari Semenjak Perkawinan Terakhir Dibubarkan Yang Kedua Algemenen Algemeni Regals Yang Harus Ditaksikan Hakim Teori Etika Yang Menyebutkan Bahwa Algemen Dapat Menyimbulkan Ketidak Adilan Akibat Algemen Tersebut Membuat Undang-Undang Memberi Kuasa Kepada Hakim Untuk Melakukan Penaksiran Apabila Terjadi Suatu Perkara Dibawah Pengadilan D Tentang Keadilan 1 Keadilan Distributif Atau Justitia Distributif Keadilan Distributif Ialah Suatu Keadilan Yang Memberikan Kepada Setiap Orang Didas Sengarkan Atau Jasa Jasanya Yang Kedua Keadilan Kumulatif Atau Justitia Kumulatif Keadilan Kumulatif Ialah Suatu Keadilan Diterima Oleh Masing-masing Anggota Tanpa Memperdulikan Jasa Masing-masing Keadilan Kumulatif Berperan Pada Tukar Mengukar Antara Barang Yang Ditukar Hendaknya Sama Banyaknya Atau Nilainya Bab 12 Hukum Ditaati Orang Ketaatan Pada Hukum Satu Menurut Urej Pengantar Dalam Hukum Indonesia Orang Melati Hukum Karena Bermacam-macam Sebab Salah Satunya Karena Adanya Paksaan Sosial Orang Merasa Malu Atau Khawatir Dituduh Sebagai Orang Yang Sosial Apabila Melanggar Suatu Kaidah Sosial Hukum Yang Kedua Hukum Ditaati Orang Karena Hukum Itu Bersifat Memaksa Menurut Prof. D. Irvankan Hukum Adalah Keseluruhan Peraturan Hukum Yang Bersifat Memaksa Untuk Melindungi Kentingan Manusia Di Dalam Masyarakat Yang Ketiga Beberapa Teori Dan Aliran Yang Menyebabkan Mengapa Hukum Ditaati Orang Yang A Majbah Hukum Alam Atau Hukum Kodrat Yang B Majbah Sejarah Mujabah Sejarah Diplopori Oleh Rindic Majbah Ini Merupakan Reaksi Terhadap Para Penguja Hukum Alam Atau Hukum Kodrat Yang Berpendapat Bahwa Hukum Alam Bersifat Rasionalistis Dan Berlaku Bagi Segala Bangsa Untuk Semua Tempat Dan Waktu Yang C Teori Teokrasi Teori Ini Mengahap Bahwa Hukum Ini Itu Kemampuan Tuhan Yang D Teori Kedawatan Rakyat Atau Perjanjian Masyarakat Pada Zaman Renaissance Bahwa Dasar Hukum Itu Ialah Akal Atau Rasio Manusia Yang E Teori Kedawatan Negara Teori Ini Menentang Teori Perjanjian Masyarakat Yang F Teori Kedawatan Hukum Teori Berpendapat Hukum Berasal Dari Perasaan Hukum Yang Ada Pada Sebagian Besar Anggota Masyarakat Hukum Diatati Oleh Anggota Masyarakat Bab 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 13 Kodifikasi Dan Perkembangan Hukum Apakah Kodifikasi Hukum Adalah Pembukuan Hukum Dalam Suatu Impunan Hulu Dalam Materi Yang Sama B Mengapa Tumbuh Kodifikasi Hukum Untuk Mengatasi Tidak Adanya Kepasian Hukum Dan Kesatuan Hukum Di Negara Prancis Maka Napoleon Memerintahkan Kepada Portalis Agar Disusun Undang-Undang Nasional Yang Berlaku Untuk Seluruh Negara Prancis Yang C Perkembangan Kodifikasi Hukum Anggapan Tersebut Merupakan Aliran Legisme Atau WTLG Mendukung Pada Aliran Ini Adalah Alip Piker Dan Dengan Trias Politiknya Memutuskan Pemerintahan Dalam Tiga Kuasa Yaitu Kuasa Membuat Tunggu Kuasa Melaksanakan Dan Kekuasa Mengalih Pelanggaran Yang D Aliran Hukum Yang Pertama Ajaran Freelance Timbul Pada Tahun 1940 Karena Ajaran Legisme Dianggap Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Masyarakat Yang Kedua Aliran Let's Finding Kalau Kalau Aliran Bebas Bertolak Pada Hukum Di Luar UU Maka Aliran Responding Bergunakan UU Dalam Hukum Di Luar UU Bab Ke 14 Aliran Aliran Praktik Hukum Bab 15 Aliran Praktik Hukum Pendauluan Yang A Aliran Legisme Setelah Adanya Kodifikasi Di Negara Perancis Yang Mengabut Bahwa Kode Sifil Perancis Sudah Disimpulkan Serta Dapat Penampung Seluruh Hukum Maka Timbulan Aliran Legisme Yang Berpendapat Satu Bahwa Satu Satunya Subur Hukum Adalah UU Yang Kedua Bahwa Di Luar U Tidak Hukum Yang B Aliran Financial Adalah Aliran Merupakan Aliran Bebas Yang Hukum Tidak Dibuat Oleh Legislatif Dan Menyatakan Bahwa Hukum Terdapat Di Luar UU Yang C Aliran Best Finding Atau Penubuh Hukum Dalam Perkembangan Lebih Lanjut Pada Pandangan Terhadap Hukum Adalah Perubahan Perubahan Hukum Karena Pertama Hukum Harus Berdasarkan Hasil Keadilan Masyarakat Yang Terus Berkembang Yang Kedua UU Tidak Menyelesaikan Tiap Masalah Yang Timbul Mereka Hanya Memberikan Perumahan Umum Saja Yang D Aliran Yang Berlaku Di Indonesia Indonesia Menggunakan Aliran Rest Finding Ini Berarti Bahwa Hakim Dan Memutuskan Perkara Pedagang Atau Hukum Lain Yang Berlaku Di Masyarakat Tindakan Hakim Tersebut Dilindungi Oleh Hukum Yang Didasarkan Pada Pasal 20 AB Pasal 22 AB Bab 16 Bab 16 Terbentuknya Hukum Pendahuluan Terbentuknya Hukum Dimulai Dari Kebiasaan Yang Mudah Dirasakan Sebagai Kewajiban Untuk Bersikap Tindak Demikian Demikian Dengan Kemudian Mendapatkan Sanksi Apabila Tidak Melaksinakan Apa Yang Terdiri Dari Kebiasaan Tersebut A Pembentukan Hukum Di Inggris Sebagai Contoh Dapet Dipergunakan Pemesan Hukum Di Inggris Yang Sampai Sekarang Masih Berpegang Hukum Pada Kebiasaan Yang B Pementukan Hukum Indonesia Dengan Fas Yang Lebih Keras Hukum Di Indonesia Tunggu Dari Kebiasaan Dalam Masyarakat Yang Yang C Pandangan Legisme Atau Race Finding Disamping Apa yang Diterulai Di Atas Dapat Membentukan Hukum Beberapa Pandangan Dan Pandangan Legisme Pandangan Race Finding Satu Pandangan Legisme Menurut Pandangan Legisme Hukum Banyak Terbentuk Oleh Perundang Perundangan Pandangan Legisme Nyantakan Bahwa Di Luar Undang Tidak Ada Hukum Kedua Pandangan Free Race Free Merupakan Pandangan Hukum Hanya Terbentuk Oleh Aliran Undang Undang Kebiasaan Dan Sebagainya Hanya Merupakan Sarana-sarana Pembantu Bagi Hukum Dan Pemenukan Hukum Pada Kasus Kasus Konkret Yang Ketiga Pandangan Race Finding Pandangan Ini Tersebut Tegas Memindahkan Hukum Berasal Dari Undang Undang Dan Hukum Berasal Dari Perjalan Ternyata Keduanya Pandangan Tersebut Tidak Dapat Dipertahankan Bap 17 Penafsiran Hukum A Macam Macam Cara Penafsiran Cara Penafsiran Dalam Pengertian Subjek Dan Objek Dalam Pengertian Subjek Pengertian Ditaksikan Sebagai Yang Dikendaki Oleh Pembuat Undang Undang Dalam Pengertian Objektif Persetujuan Penafsiran Lepas Dari Pendapat Undang Undang Dan Sesuai Dengan Ada Bahasa Sehari Yang B Dalam Pengertian Ini Konsep Dalil Yang Ditaksikan Diberi Pengertian Yang Bisa Bergantung Pada Uang Pengertian Hanya Uang Logam Saja Dan Barang Diatikan Benda Yang Diatkan Di Perabasanya Metode Penafsiran Macam Macam Metode Penafsiran Yang Pertama Ada Tata Bahasa Dan Kata Kata Yang B Sejarah Yang C Sistem Dari Peraturan Yang D Keadilan Masyarakat Yang E Ontetik Yang F Perbandingan Dua Cara Penanapan Metode Penafsiran Pembuatan Undang-Undang Tidak menutupkan Suatu Sistem Tertentu Yang Harus Diberikan Bagi Hakim Dalam Menasperkan Undang-Undang Oleh Hakim Bebas Dan Penafsiran C Pelaksana Tentang Perbagai Macam Metode Penafsiran Yang A Penafsiran Grammatikal Adalah Penafsiran Menurut Tata Bahasa Atau Tata Kata Penafsiran Histori Atau Sejarah Sejarah Daripada Uang Undang-Undang Yang Bersangkutan Tiap-tiap Perintuan Pendang-Undang Tentu Mempunyai Sejarah Dan Dari Sejarah Undang-Undang Ini Hakim Melihat Maksud Dari Pembuatan Penafsiran Sistematis Yaitu Suatu Penafsiran Yang Berasal Dari Pasal Suatu Dengan Pasal-pasal Yang Penafsiran Sosiologis Penafsiran Yang Sesuaikan Dengan Keadaan Masyarakat Penafsiran Ontetik Adalah Penafsiran Secara Resmi Penafsiran Perbandingan Dengan Membandingkan Antara Hukum Lama Dengan Hukum Positif Yang Berlaku Saat Hukum Nasional Hukum Asing Dan Hukum Kolonial Bapak 18 Pendahuluan Pekerjaan Pembuatan Undang-Undang Mempunyai Dua Aspek Yaitu Pembuatan Undang-Undang Yang Menerakan Peraturan Peraturan Yang Kedua Pembuatan Undang Selalu Terjadi Dengan Keajadian Sosial Yang Tidak Timbul Kemudian Di Dalam Masyarakat Yang B Konstruksi Hukum Atau Penafsiran Analogis Adalah Penafsiran Suatu Pengalatan Hukum Dengan Memberikan Ibarat Atau Kias Pada Kata-kata Hal tersebut Sesuai Dengan Ases Hukum Yang C Menghaluskan Hukum Artinya Memperlakukan Hukum Sebenikan Rupa Secara Halus Sehingga Seolah-olah Ada Pihak Yang Salahkan Yang D Pengungkapan Secara Berlawanan Ialah Penafsiran Undang-Undang Yang Didasarkan Atas Peningkatan Artinya Perlawanan Pengertian Antara Soal Soal Yang Diatur Dengan Sesuatu Pasal Dan Diatur Sesuatu Pasal Undang-Undang Bab 19 Sumber Sumber Hukum A Arti Tentang Sumber Hukum Segala Sesuatu Menungguh 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 Aturan Yang Mengikat Menurutkan Sehingga Aturan Aturan Itu Dilanggar Atau Ditindak Pegas Dan Nyata Bagi Pelanggarnya Yang B Pendapat Berbagai Pakar Hukum Yang Pertama Ada Algra Membagi Sumber Hukum Dan Sumber Hukum Material Dan Sumber Hukum Formul Yang Kedua Ada Pan Apeldon Dalam Bukunya Pengantaran Hukum Perjemahan MR Oktari Sadino Penerbit Norukomala Tahun 1794 Halaman 72 Membedakan Empat Sumber Yaitu Sumber Hukum Dari Histori Sumber Hukum Dari Sosiologis Sumber Hukum Dari Filosofis Sumber Hukum Dari Formit Yang C Undang A Pendahuluan Undang-Undang Merupakan Hukum Formal Disamping Kebiasaan Menurut Jenjang Atau Hierarki Yang Ditentukan Oleh MPR Atau TAP MPR Nomor Sulu Undang-Undang Mempunyai Tata U Urutan TAP MPR Banyak Orang Yang Dibus Dengan Orang Awan Tetapi Pelajaran Menurut Apel Yang B Apakah Undang-Undang Itu Tidak Undang-Undang Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Secara Tepat Karena Undang-Undang Tidak Mempunyai Dua Arti Yakni Undang-Undang Dalam Arti Pomil Undang-Undang Dalam Arti Material Di dalam Praktik Geografi Ada Orang Yang Membuat Undang-Undang Tanpa Keterangan Lebih Lanjut Maka Undang-Undang C Terbentuknya Undang-Undang Yang Pertama Cara Membuat Undang-Undang Yang Kedua Membuatan Undang-Undang Yang Ketiga Kelurukan Presiden Dan DPR Sama Kuatnya D Undang-Undang Dalam Arti Pomil Dan Material Banyak Orang Membuat Pendapat Bahwa Undang-Undang Itu Mempunyai Dua Arti Yakni Dalam Arti Pomil Dan Material Tetapi Dalam Praktik Kata-kata Undang-Undang Tanpa Keterangan Lain Selalu Diartikan Sebagai Undang-Undang Dalam Arti Pomil Yang E Tata Jenjang Ataupun Undang-Undang Apa yang dimaksud dengan Jenjang Undang-Undang Yang dimaksud dengan Jenjang Undang-Undang Adalah Urutan-Utan Mengenai Tingkat Penderajat Yang terkait Undang-Undang Yang bersangkutan Dengan Mengikat Badan Membincangkan Masalah Masalah Yang Diatur Yang E Kekuatan Dan Kekuasaan Berlakunya Undang-Undang Apakah Yang dimaksud dengan Kekuasaan Dan Kekuasaan Berlakunya Undang-Undang Yang dimaksud dengan Kekuatan Pelakuan Undang-Undang Yang mengikat Antara Undang-Undang Sedangkan Yang dimaksud dengan Kekuasaan Kekuasaan Berlakunya Undang-Undang Terhadap Lingkungnya Empat Masa Berlaku Undang-Undang Yang Kelima Tentang Daerah Berlakunya Undang-Undang Karena Masalah Orang-orang Yang Tujuan Mengenai Soal-soal Yang Diatur G Hak Menguji Satu Arti Hak Menguji Apa Hak Menguji Itu Hak Menguji Atau Suatu Hak Untuk Menguji Apakah Suatu Peraturan Undang Berlainan Atau Berkentangan Dengan Peraturan Undang-Undang Lainnya Atau Tidak Terutama Dengan Undang-Undang Dasar Kedua Apa Maksud Dan Tujuan Maksud Dan Tujuannya Adalah Dalam Tata Jenjang Atau Hieraki Peraturan Undang Dikenal Adanya Sebagai Undang Yang Diragatkan Lebih Rendah Dan Berkenangan Dengan Orang-Undangan Lebih Tinggi D Kebiasaan Beberapa Pengertian Tentang Prof Sudikno Esa Dalam Bukunya Kebiasaan Merupakan Tindakan Merupakan Kewat Tinggal Laku Tetap Lajin Normal Atau Adat Dalam Masyarakat Dan Perluan Hidup Perbentu B Hukum Kebiasaan Menurut Turayan Di Atas Kebiasaan Adalah Perbuatan Manusia Yang Dilakukan Secara Berulang-ulang Mengenai Hal Tinggal Laku Kebiasaan Yang Sambil Tengah Masyarakat Yang Selalu Dilakukan Oleh Orang Lain Sebenarnya Rupa Yang C Perbandingan Antara Hukum Kebiasaan Dan Undang-Undang Hukum Tata Negara Kita Sebagai Besar Dikuasai Oleh Kebiasaan Disebut Konvensi Dan Tidak Mempunyai Kodifikasi Yang E Jurisprudensi Pendahuluan Di dalam Praktik Terdapat Hukum Jurisprudensi Yang Timbul Dari Putusan-Putusan Pengadilan Terutama Putusan Dari Pengadilan Negara Tinggi Mahkamah Agung Satu Jurisprudensi Tetap Adalah Keputusan-Keputusan Hakim Burangkali Dipergunakan Pada Kasus-kasus Yang Kedua Jurisprudensi Tidak Tetap Jurisprudensi Tidak Tetap Adalah Jurisprudensi Yang Belum Masuk Menjadi Jurisprudensi Tetap Yang E Dasar Hukum Juris Densi Dasar Hukum Jurisprudensi Adalah Satu Dasar Historis Yang Kedua Adanya Undang-Undang Yang Ada Yang I Jurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Formil Untuk Ini Berbagai Pendapat Menurut Alpedon Ia Tidak Memberakan Bahwa Jurisprudensi Itu Merupakan Sumber Hukum Menurut B.L. Freud Ia Tidak Sebut Pendapat Dengan Alpedon Penggunaan Penanganan Hogue Oleh Hakim Bawaan Yang Dimaksud Adalah Karena Terbesar Menurut Utrecht Ia Menyatakan Bahwa Kepulusan Kepulusan Hakim Yang Membuat Peraturan Tersendiri Kemudian Dijadikan Sebagai Baru Oleh Larang Lain Maka Kepulusan Hakim Pertama Menjadi Sumber Hukum Nilai Dan Arti Penting Jurisprudensi Ditinjau Dari Berbagai Aliran Hukum Yang Pertama Anggapan Menurut Aliran Legisme Undang-Undang Itu Sedemikian Sehingga Merupakan Masalah Hukum Yang Ada Di Masyarakat Oleh Undang-Undang Yang Kedua Anggapan Menurut Aliran Les Hukum Aliran Ini Bertolok Belakang Pada Aliran Legisme Menurut Aliran Mempelajari Jurisprudensinya Dalam Perjalan Sedakan Mengatai Undang-Undang Adalah Sekunder F Traktat Traktat A Beberapa Pengertian Traktat Adalah Perjanjian Yang Dibuat Antara Negara Dituangkan Dalam Bentuk Tertutu Perjanjian Tersebut Merupakan Perjanjian Internasional Macam-macam Traktat Mengenai Traktat Dikenal Tiga Macam Yaitu Traktat Bilateral Traktat Antara Pemerintah Indonesia Dengan Perintah Malaysia Tentang Estradisi Kejahatan Kejahatan Biasa Dan Kejahatan Kuantik Yang C Traktat Antara Pemerintah Amerika Serikat Dengan Pemerintah Uni Soviet Tentang Salty Yang Kedua Traktat Multilateral Kunjungan Dibuat Oleh Banyak Negara Yang Ketiga Traktat Kolektif Atau Traktat Terbuka Adalah Traktat Multilateral Yang Boleh Dimasuki Negara Lain Perbuatan Hukum Bukan Perbuatan Hukum Dan Akibat Hukum Yang A Perbuatan Hukum Adalah Setiap Perbuatan Manusia Dilakukan Dengan Sengaja Untuk Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Perbuatan Hukum Atau Tindakan Hukum Baru Terjadi Apabila Ada Pernyataan Kehendak Untuk Adanya Pernyataan Kehendak Diterlukan Yang A Pernyataan Kehendak Secara Tegas Dapat Dilakukan Dengan A Tertulis Yang Dapat Terjadi Diantara Lain Satu Ditulis Sendiri Dua Ditulis Oleh Penjabat Tertentu Dan Ditanda Tangani Oleh Penjabat Disebut Juga Akte Ontetik Atau Akte Resmit Yang Ketiga Mendirikan PT Yang Menurut Pasal 38 KUHD Dilakukan Pendirian Dengan Akte Notaris Yang 4 Suatu Pernikahan Dengan Surat Nikah Yang Kelima Seorang Lulus Ujian Diberikan Ijasa Atau Sertifikat Yang B Mengucap Kata Penyataan Kehendak Ini Cukup Dengan Mengucapkan Kata Setuju Misalnya Dengan Mengucapkan Oke Ya ACC Dan Lain Yang C Isyarat Atau Gabarin Penyataan Kehendak Secara Tegas Dengan Isyarat Misalnya Dengan Mengagukan Kepala Tanpa Setuju Menggelengkan Menyatakan Menolak Dan Dengan Sikap Tangan Atau Bahu Mencibir Memulai Mengelengkarkan Mata Dan Sebagai Yang B Penyataan Kehendak Secara Diam Diam Dapat Diketahui Dari Sikap Atau Perbuatan Misalnya Yang A Sikap Diam Yang ditunjukkan Dalam Rapat Berarti Setuju Yang B Seorang Gadis Yang Dinyatakan Oleh Orang Tuanya Sudah Dinikahkan Dengan Seorang Pemuda Gadis Itu Diam Diri Berarti Ia Setuju C Perbuatan Hukum Terdiri Dari Yang A Perbuatan Hukum Sepihak Ialah Perbuatan Hukum Yang dilakukan Oleh Suatu Pihak Saja Dan Menimbulkan Hak Dan Kewajiban Satu Pihak Pula Contoh Perbuatan Surat Wasiat Yang B Perbuatan Hukum Dua Hukum Ialah Perbuatan Hukum Yang dilakukan Oleh Dua Pihak Dan Menimbulkan Hak Kewajiban Bagi Kedua Pihak Atau Timbal Balik Contohnya Persujuan Jual Beli Yang B Perbuatan Hukum Pernyataan Kehendak Menjadi Suatu Batasan Untuk Melakukan Adanya Atau Terjadinya Perbuatan Hukum Jadi Dapat Dikatakan Bahwa Kendak Dari Yang Melakukan Perbuatan Itu Menjadi Usul Pokok Dan Unu Dari Perbuatan Tersebut Bukan Perbuatan Hukum Ini Ada Dua Macam Yang Satu Perbuatan Hukum Yang Tidak Dilarang Oleh Hukum Perbuatan Ini Menjadi Akibat Hukum Yang Tak Tergantung Pada Kendak Contoh Ialah Tindak Mengurus Kepentingan Orang Lain Tanpa Diminta Oleh Orang Itu Untuk Kementingannya Hal Ini Sesuai Dengan Pasal 1354 KUHP Perdata Jika Seorang Dengan Suparela Dengan Tidak Mendapat Perintah Untuk Itu Memakili Urusan Orang Lain Dengan Atau Tanpa Pengetahuan Lain Maka Ia Secara Diam-diam Mengingat Dirinya Untuk Menuruskan Serta Menjelaskan Urusan Tersebut Maka Orang Yang Sepertinya Dapat Dikerjakan Segala Sesuatu Yang Dikerjakan Urusannya Tersebut Ialah Memikul Segala Kewajipan Yang Harus Dipikul Seandainya Dikuasai Oleh Dengan Suatu Pemberian Kuasa Yang Dinyatakan Dengan Tegas Yang B Ialah Orang Yang Membayar Utang Kepada Orang Lain Karena Ia Mengira Mempunyai Utang Yang Sebenarnya Tidak Utang Ini Diatur Oleh Pasal 1359 KHWP Perdata Yang Berbunyi Tiap-tiap Pembayaran Memperkirakan Adanya Suatu Utang Apa Yang Dibayar Dengan Tidak Diwajib Dapat Dituntut Kembali Kedua Perbuatan Yang Dilarang Oleh Hukum Adalah Suatu Perbuatan Menimbulkan Kerugian Kepada Orang Lain Dan Kewajiban Sepelaku Membuat Pembuat Yang Bersalah Untuk Menggantikan Kerugian Yang Ditimbulkan Contoh Seorang Majikan Yang Ditimbulkan Oleh Bawahannya Dalam Melaksanakan Pekerjaan Pekerjaan Yang Ditugaskan Kepada Mereka Akibat Hukum Ialah Akibat Suatu Tindakan Yang Dilakukan Untuk Memperoleh Suatu Akibat Yang Dikendaki Oleh Pelaku Dan Diatur Oleh Hukum Tindakan Ini Dinamakan Tindakan Hukum Contoh Membuat Wasiat Dan Pernyataan Berhenti Menyewa Bab 28 Masyarakat Hukum Pendahuluan Arti Tolles Mengatakan Bahwa Manusia Adalah Zon Politician Yaitu Bahwa Manusia Sebagai Makhluk Sosial Sebagai Berusaha Untuk Hidup Berkelompok Atau Bermasyarakat Batasan Masyarakat Hukum Masyarakat Hukum Adalah Sekelompok Orang Yang Hidup Dalam Suatu Wilayah Tentu Dimana Di Dalam Kelompok Tersebut Berlaku Suatu Ringkaan Rangkaian Peraturan Menjadi Tingkah Laku Bagi Setiap Kelompok Dan Pergaluan Hidup Mereka Peraturan Peraturan Itu Dibuat Oleh Kelompok Tersendiri Dan Berlaku Bagi Mereka Sendiri Kelompok Lain Belum Tentu Mempunyai Perlaku Atau Penemuan Tingkah Laku Yang Sama Sehingga Timbul Perbedaan Anturan Di Antara Sesama Kelompok Yang B Pembentukan Kelompok Sekarang Makhluk Peribumi Manusia Memang Mempunyai Kehidupan Jiwa Sendiri Tetapi Sebagai Soal Legend Manusia Tidak Mungkin Memisahkan Diri Secara Keseluruhan Dari Masyarakat Karena Sejak Lahir Hidup Dan Berkembang Serta Meninggal Dunia Berada Di Tengah Masyarakat Masyarakat Kecil Tersebut Nama Kelamaan Berkembang Menjadi Besar Seperti Masyarakat Keluarga Dan Masyarakat Jual Berkembang Menjadi Masyarakat Besar Yang C Faktor-faktor Yang Mendorong Untuk Masyarakat Satu Kebutuhan Biologis Seperti Masyarakat Keluarga Dan Perkumpulan Koperasi Konsumsi Yang Kedua Persamaan Nasib Seperti Organisasi Pengurusan Kecil Koperasi Produksi Perkumpulan Pengrajin Anyaman Dan Serikat Buruh Yang Tiga Persamaan Kepentingan Seperti Organisasi Negara Organisasi Pengurusan Dan Memaksa Barang Produksinya Yang Keempat Persamaan Ideologi Seperti Negara-negara Yang Sama Asas Dan Dasarnya Pembutukan Federasi Partai Politik Dan Organisasi Masa Yang Kelima Faktor-faktor Tersebut Dapat Dirangkum Menjadi Tiga Faktor Ialah Faktor Ekonomis Faktor Biologis Faktor Keamanan Yang D Macam-macam Bentuk Masyarakat Hukum Menurut Dasar Pembentukannya Bentuk Masyarakat Dapat Dibagi Dalam Tiga Macam Bentuk Masyarakat Yang A Masyarakat Teratur Yaitu Masyarakat Yang Diatur Dengan Tujuan Tertentu Contoh Perkumpulan Olahraga Yang B Masyarakat Teratur Yang Terjadi Dengan Sendirinya Yaitu Masyarakat Yang Tidak Dengar Sengaja Terbentuk Tetapi Penonton Pertandingan Cepak Bola Yang C Masyarakat Tidak Teratur Adalah Masyarakat Yang Terjadi Dengan Sengaja Tanpa Dibentuk Contoh Sumpul Manusia Yang Membaca Surat Gabar Di Tempat Rumah Yang Kedua Menurut Dasar Hubungan Dicitakan Oleh Para Anggotanya Bentuk Masyarakat Dapat Dibidikan Antara A Masyarakat Bayuguban Adalah Masyarakat Antara Anggota Yang Salah Satunya Dengan Lain Atau Hukuman Pribadi Sehingga Menimbulkan Ikatan Batin Contoh Perkumpulan Kematian Rumah Tangga Yang B Masyarakat Pantembayan Adalah Masyarakat Yang Hubungannya Antara Anggota Yang Satu Dengan Lain Dan Mendapat Keuntungan Material Contoh Firma Organisasi Karyawan Yang Ketiga Menurut Dasar Kehidupan Atau Kebudayaan Masyarakat Hukum Dapat Dibagi Dalam Yang A Masyarakat Primitif Dan Masyarakat Modern Masyarakat Primitif Adalah Masyarakat Yang Masih Serbas Hederhana Baik Cara Hidup Cara Pakaian Peraturan Tingkah Laku Dan Lain Sebagainya Masyarakat Modern Adalah Masyarakat Yang Sudah Lebih Maju Dibandingkan Dengan Masyarakat Yang Primitif Mengenai Segalanya Yang B Masyarakat Dengan Masyarakat Kota Masyarakat Bisa Sekolah Orang Yang Hidup Bersama Di Desa Masyarakat Kota Adalah Sekelompok Orang Yang Dibersama Di Kota Yang C Masyarakat Teritorial Ada Sekelompok Orang Yang Bertempat Tinggal Dalam Satu Daerah Terlindung Yang D Masyarakat Genologis Adalah Masyarakat Anggota Anggotanya Adalah Pertalian Darah Yang E Masyarakat Teritorial Genologis Adalah Masyarakat Yang Para Anggotanya Mempunyai Pertalian Darah Dan Persamaan Bersama Setempat Tinggal Dalam Satu Daerah Terkentu Yang Keempat Menurut Hubungan Keluarga Berbentuk Masyarakat Hukum Dapat Dibagi Dalam Yang A Keluarga Inti Yang Anggotanya Hanya Terdiri Atas Suami Istri Dan Anaknya Yang B Keluarga Luas Yang Anggotanya Lebih Luas Dari Keluarga Inti Membukti Orang Tua Saudara Kandung Saudara Sepuku Paman Bibi Dan Sanak Saudara Lainnya Yang Masih Ada Hubungan Darah Sama Alain Yang C Suku Bangsa Yang D Bangsa Bab Ke 29 Antropologi Hukum A Pengertian Antropologi Hukum Adalah Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Mempelajari Pola-Pola Sang Keta Dan Penyelesaian Pada Masyarakat Masyarakat Sederhana Maupun Masyarakat Yang Sedang Mengalami Proses Perkembangan Dan Pembangunan Untuk Ini Swerjono Sokarto Mengadakan Identifikasi Terhadap Perlakuan Nyata Dari Warga Masyarakat Yang Pertama Anggapan Masyarakat Tentang Perdoman Perihal Perlaku Yang Fantas Mengadakan Identifikasi Terhadap Perlaku Nyata Dan Warga Masyarakat Bagi Seorang Antropolog Suatu Gejala Hukum Timbul Apabila Ada Perlaku Yang Sedemikian Rupa Sehingga Apabila Dibiarkan Akan Mengganggu Atau Bahkan Merusak Membaga Lembaga Yang Paling Dihargai Oleh Warga Hal Ini Disebabkan Oleh Karena Hukum Sebagai Aspek Kebudayaan Mempunyai Beberapa Fungsi Fundamental Untuk Menghiara Kedudukan Masyarakat Yang Pertama Merumuskan Pendoman Bagi Warga Masyarakat Seharusnya Memperlakukan Sehingga Terjadi Integritas Minimal Dalam Masyarakat Yang Kedua Men Kekuatan Dalam Masyarakat Yang Ketiga Masyarakat Mengantisipasi Pesengketaan Agar Keadaan Semula Pulih Kembali Empat Merumuskan Kembali Pendoman- Yang Mengatur Hubungan Antara Warga Masyarakat Dan Kelompok Apabila Terjadi Perubahan Yang B Sejarah Singkat Studi Antropologi Hukum Dapat Dikatakan Belum Lama Dan Baru Timbul Pada Abad Ke 19 Sewaktu Ada Usaha-usaha Untuk Meneliti Dasar-dasar Hukum Di Eropa Yaitu Antara Lain Dengan Jalan Membandingan Sistem Hukum Eropa Dengan Sistem Hukum Masyarakat Yang Dianggap Di Dalam Tingkat Sederhana Di Luar Eropa Era Pendidikan Pendidikan Tersebut Disimpulkan Atau Disimpul Adanya Anggapan-anggapan Bahwa Sistem Hukum Eropa Merupakan Sistem Yang Sempurna Dan Telah Mencapai Tingkat Tertinggi Bila Dibandingkan Dengan Sistem Hukum Masyarakat Sederhana Kemudian Pada Awal Abad Ke-20 Mulai Timbul Banyak Perhatian Terhadap Hukum Yang Ditandai Dengan Terbitnya Buku-buku Seperti RF Ifogo Law Barclay Atau Universitas Of California Cures Yang Kedua RS Astanti Law And Constitutional Yang C Antropologi Dan Hukum Antropologi Hukum Merupakan Ilmu Pengetahuan Yang Sejauh Sekali Jangkauannya Ialah Yang Mengekspresikan Kehidupan Manusia Dalam Nualitasnya Sehingga Segala Segi Kehidupan Dibicarakan Oleh Karenanya Para Antropolog Akan Menghadapi Banyak Kesulitan Dan Memasalahkan Definisi Definisi Tentang Hukum Seperti Yang Kita Kenal Dengan Ulmu Hukum Positif Pada Dasarnya Studi Prologi Terhadap Hukum Di Dasarnya Pada Presimis Sebagai Berikut Satu Hukum Suatu Masyarakat Atau Sistem Hukum Suatu Masyarakat Harus Diselidiki Dalam Konteks Sistem Sistem Politik Ekonomi Dan Agamanya Kedua Hukum Paling Baik Dipajari Melalui Analisis Terhadap Prosedur Prosedur Yang Berhubungan Dengan Penyelesaian Sakseketa Atau Perspektif Bab 30 Sosial Sosiologi Hukum A. Pengertian Sosiologi Hukum Adalah Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Secara Empiris Atau Analitis Tentang Hubungan Timbal Balik Antara Hukum Segala Gejala Sosial Dengan Gejala Gejala Soal Lain Satu Studi Hukum Bertujuan Untuk Memberikan Penjelasan Terhadap Pratik-Pratik Hukum Tujuannya Untuk Memberikan Penjelasan Ini Memang Asing Kedengarannya Bagi Studi Hukum Yang Kedua Sosiologi Hukum Senantiasa Menguji Keahli Empiris Dalam Suatu Peraturan Atau Kenyataan Hukum Kenyataan Yang Bersifat KAS Disini Adalah Bagaimana Dalam Kenyataan Peraturan Itu Yang Ketiga Sosiologi Hukum Tidak Melakukan Penilaian Terhadap Hukum Tingkah Laku Yang Menaati Hukum Dan Yang Menyimpan Dari Hukum Sama-sama Merupakan Objek Pengamatan Yang Setara Yang B Objek Sasaran Sosial 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 Hukum Objek Sasarannya Ialah Badan-Badan Yang Terlibat Dalam Kegiatan Penyelenggaran Hukum Seperti Pembuatan Undang-Undang Pengadilan Polisi Advokat Dan Sebagainya Maka Bentuk Pertanyaan Yang Menemukannya Seperti Yang Diajukan Prof. Dr. Satirjo Rahaljo Dalam Buku Ilmu Hukum Yang Pertama Mempelajari Perbuatan Undang-Undang Sosial Hukum Tidak Hanya Menanyakan Apa Undang-Undang Itu Melainkan Jauh Daripada Sekitu Sosial Hukum Juga Tertarik Kepada Komposisi Dan Badan Legis Yang Kedua Pengadilan Sosial Hukum Mempelajari Sebagai Suatu Institusi Yang Menghimpun Beberapa Macam Kerjaan Yang Ketiga Bidang Avokat Atau Kepengacaraan Juga Merupakan Bidang Dan Sama Menarik Bagi Sosiologi Hukum Pola-pola Hukum Yang Telah Dikukukan Dalam Bitung-bitung Dijalankannya Sosiologi Hukum Yang berusaha Untuk Mengupas Hukum Sehingga Hukum Itu Tidak Dipisahkan Dari Praktif Penyelenggaranya Tidak Hanya Bersifat Kritis Melainkan Bisa Juga Kreatif Kreatif Itu Terletak Pada Kemampuannya Untuk Menunjukkan Adanya Tujuan Tujuan Serta Nilainya Tertentu Yang Ingin Dicapai Oleh Hukum Bab 31 Psikologi Hukum Psikologi Hukum 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 Jerome Fah dan bukunya mengupas bahwa yang disebut sebagai suatu mitos dasar dalam hukum, Frank melihat bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan untuk memberikan kekasian menurut Feng, masalah ini tentunya tidak akan berakhir pada suatu yang nyata melainkan menginginkan suatu yang tidak nyata dalam hal ini menarik pelajaran dari karya-karya tentang psikologi anak dan dari Fried and Penge khususnya yang menyakut ketergantungan kepada sang ayah dari seorang anak dan hasil ketergantungan yang diseminkan itu pada saat anak tersuduh menjadi dewasa Bab 32 Sejarah Hukum A. Pengertian Sejarah Hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dan dalam suatu masyarakat tertentu dalam memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan hukum Dalam studi, sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang mempersangkutan dan oleh karenanya senantiasa satu perbedaan dengan yang lain B. Peranan dan fungsi sejarah hukum Yang pertama, sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum Hukum dapat bergeri sendiri karena senantiasa dipengaruhi oleh aspek asal kehidupan Yang kedua, hukum sebagai kaedah merupakan patokan perilaku atau ketindakan yang setantasnya Yang ketiga, sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum Yang keempat, dalam bidang pendidikan hukum sejarah hukum akan sangat membantu untuk penelitian hukum Sejarah hukum berguna juga terutama untuk mengungkapkan kebenaran dan berkaitannya dengan masa lalu dan masa kini Yang kelima, sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu Artinya, situasi seperti apakah suatu lembaga benar-benar berfungsi atau tidak berfungsi sama sekali Bab 33 Perbandingan Hukum Materi terakhir dari pengantaran hukum yaitu bab 33 Perbandingan Hukum A. Pendahuluan Satu perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhirnya abad 20 Perbandingan hukum lebih diperlukan karena Dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya Dengan saling mengetahui hukum, sang seketa dan kesalahpahaman dapat dihindari Yang kedua, tujuan perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja Tetapi untuk mengetahui sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaannya dan perbedaannya Yang ketiga, perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional atau internasional Pendeknya, perbandingan hukum mempunyai perannya penting di segala bidang hukum Empat, perbandingan hukum juga punya fungsi penting dalam rangka penimpanaan Pembinaan dan pembentukan hukum nasional Dengan mendalaminya, kita dapat mengetahui hukum secara luas dan mendapatkan pandangan jauh Yang keenam, perbandingan hukum punya arti yang penting dalam praktik antara lain Yang A, sebagai model perbandingan Yang B, perbandingan hukum untuk memecahkan perselisihan yang bersifat nasional maupun internasional Seperti hukum antar golongan, perselisihan antar warga negara yang menyangkut hukum nasional dan hukum masing Yang C, para penegak seperti polisi, hakim, dan pengacara dalam menjalankan tugas perlu peranan perbandingan hukum Yang D, diketahui perbandingan hukum cakupannya luas dan mengikuti seluruh bidang hukum Maka ilmu perbandingan hukum wajib masuk dalam kurikulum FH Yang B, pengertian perbandingan hukum Satu, perbandingan hukum sebagai metode penelitian Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian Dan bukan hanya untuk ilmu hukum dan menggunakan metode membandingkan-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat di bidang filsafat hukum Yaitu, mengarah ke bidang sejarah hukum apabila dibandingkan adalah hukum yang sifat dan corak sama pada masa lampau dengan hukum masa sekarang Mengarah ke filsafat hukum apabila persamaan-persamaan daripada lembaga-lembaga hukum yang dibandingkan Merupakan inter dan hakikat daripada lembaga hukum yang dibandingkan Mengarah ke sosiologi hukum apabila dua atau lebih sistem hukum di suatu negara dibandingkan dengan sistem hukum negara lain Yang kedua, perbandingan hukum sebagai hukum pengetahuan ditinjam dari segi lainnya Perbandingan hukum mempunyai berbagai antar lain Dari segi kata perbandingan maka perbandingan hukum berasal dari kata banding Membandingkan Membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek atau dua atau lebih Dan dalam hal ini yang dibandingkan adalah hukum Dari segi permasalahannya, hukum dapat dibagi Yang pertama, perbandingan hukum ialah suatu ilmu pengetahuan yang membandingkan hukum dan berbagai negara Golongan warga negara pada zaman tertentu secara keseluruhan Yang kedua, perbandingan hukum khusus yaitu membandingkan lembaga-lembaga hukum Tertentu berbagai negara, daerah, berbagai golongan warga negara Dan suatu zaman tertentu misalnya abad ke-20 Dari sifatnya, dari bersifat vertikal dan horizontal Yang pertama, yang dimaksud vertikal apabila membandingkan dengan suatu sistem Hukum tertentu pada berbagai masyarakat tertentu pula Yang kedua, perbandingan hukum original apabila yang perbandingkan lembaga hukum suatu daerah atau negara Dengan lembaga hukum daerah lainnya Yang C, tujuan daripada perbandingan hukum Randall mengatakan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah A. Usaha pengumpulan berbagai informasi mengenai hukum asing Yang B. Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum Yang D, hukum daripada perbandingan hukum Fungsi teroritis daripada perbandingan hukum Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting Karena Yang A. Dapat diketahui pada hukum dimiliki oleh satu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki oleh negara lain Yang B. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga Maka bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dan konsep dipunya atau dalam asas bentuknya Yang C. Bahkan dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya Bidang sosiologi, hukum, filsafat hukum, dan sejarah hukum Yang kedua, fungsi praktis daripada perbandingan hukum Di samping berbagai bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum Perbandingan hukum juga sama bermanfaat di dalam Khususnya bagi appellate research Dan pembentukan hukum baru Yang ketiga, hukum perbandingan hukum dan pembinaan hukum Di dalam pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan Perbandingan hukum yang diterapkan bersamaan dengan pengembangan filsafat hukum Sosial hukum, dan sejarah hukum Apabila juga dilatar belakangnya oleh pengatauan dibilang ekonomi, psikolog Kesimpulan Satu, melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum Atau nasional maupun internasional Dapat kita manfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum, praktik, dan pembinaan hukum Yang kedua, perbandingan hukum membuka mata kita menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum Yang ketiga, perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembinaan hukum Yang keempat, melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum antara lain Dapat mengetahui sistem hukum Dapat mengetahui sebab-sebab persamaan dalam sistem hukum Melalui perbandingan hukum mendalami dan memperluas bidang filsafat hukum Yang terakhir, sebuah PMU yang menyatakan bahwa saljana hukum tidak dapat diajak berevolusi Artinya selalu ketinggalan dengan COVID-COVID sosial yang timbul dalam masyarakat Manfaat dari perbandingan hukum Yang satu, manfaat ilmiah Yang kedua, manfaat praktik Sebagai penunjang dalam usaha pembentuk hukum nasional sebagai faktor penting bagi usahanya Perbandingan hukum juga penting dalam paksangan HPT A. Mengenai penanaman modal asing Dalam rangka rehabilitas perpamingka ramai Yang adil dan makmur ternyata sangat dibutuhkan Maksudnya penanaman modal asing Yang B. Mengenai domisili seorang Menurut hukum, kita yang terpengaruh oleh hukum Belanda Domisili merupakan arti tempat tinggal seorang atau tempat kedudukan badan hukum Jadi dipergunakan dalam arti terletial Dalam hukum Inggris, domisili mempunyai arti yang lebih luas Dapat berarti asal dan air seorang yang tentunya dekatan bantin Entah orang dan tempatnya Kesimpulan Bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum masing dengan hukum Indonesia Dapat dikemukaan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri Yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan secara perbaikan hukum nasional Yang C. Kedudukan badan-badan hukum Mengenai badan hukum yang berakui Indonesia adalah hukum lama Dan lama atau Venonsescript Atau BW dan WFK Menurut hukum ini tempat kedudukan hukum ialah tempat yang bersangkutan berdiri Raturan seperti utuh dapat mendorong adanya penyeludupan Yang kelima Perbandingan hukum juga manfaat bagi usaha memperoleh pengertian lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri Perbandingan hukum dapat menyelesaikan kepada kita Sebenarnya dengan mengetahui keadaan hukum itu kita menemukan perspektif-perspektif Yang menyangkut perkembangan hukum kita yang mana adalah penting dalam usaha pembaruan hukum Yang terakhir adalah ke enam Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional Penyelesaian yang bersifat HPI adalah suatu penyelesaian yang timbul antara warga negara Dan suatu negara dengan negara lain dari lain negara dan bidang hukum perdata Untuk dapat menentukan norma hukum yang sedemikian itu Kita harus mengetahui isi dari kedua sistem itu yaitu Isi dari sistem hukum Belanda dan isi dari hukum Indonesia Untuk dapat menilai hukum mana yang dapat digunakan Dalam perselisihan-perselisihan tersebut secara tepat dan adil Harus meneliti isi dari kedua sistem hukum yang bersangkutan Hal ini berbandingan hukum yang dapat menunjang usaha tersebut Karena dapat memberikan pengetahuan bandingan hukum aversi dan kedua sistem hukum tersebut Sekian dari yang saya sampaikan dari buku pengantar hukum by R. Suroso Esa Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kurang jelas Saya mohon maaf Terima kasih Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih